Oke guys, balik lagi sama gue Vin Di hari ini Kita bakal find the spot Lagi ya, bakal reaction find the spot Bursa mega transfer di mobile legend Coba kita langsung liat aja Kita langsung liat aja Sebelum masuk videonya, jangan lupa Kalian tekan tombol like, subscribe, sama share juga Jangan lupa komen Minggu depan mau apa Karena gue pasti baca, menurut gue yang paling bagus Yang menarik Bakal gue jadiin find the spot guys Oke, kita langsung masuk ke videonya aja guys Ya, find the spot Ya, balik lagi di find the spot Mega transfer menggembarkan Jadi, kali ini find the spot akan membahas tentang Suara tukang borak 10 mega transfer siapa aja Yang kemarin malinya Kita liat ya Di posisi ke 10 Kita ada find Sebelumnya Bukennya gue Bukennya gue Bukennya gue Nomor satu bikinnya masing gue Oh ini bikin beter ke RRQ Sempet pinjemakinnya kalau gak salah Dengan RRQ Dengan permainan support dan tank yang sangat baik Dan pembawaan yang sangat memimpin tim Sekarang Dia adalah kapten di tim RRQ Hoshi Kalau gak saya tuh dulu dia dipinjem Akhirnya dibeli Ini menurut gue salah satu pembelian tersukses RRQ sih Salah satunya ya Ngeri sih dia sekarang dari super ke tank Dulu lolitanya jago banget ya orang Waktu dibuang IDJR Dia dulu sempet dibuang IDJR guys Di MPL tuh Selanjutnya Di nomor 9 Kita ada Rainbow Sebelumnya Rainbow Merupakan pemain di Victim eSport Namun sekarang Dia sudah pindah di Bigger Tron eSport Sama seperti Finn Rainbow juga mengisi Bigger Tron eSport dengan roll support Tapi banyak banget ya Yang perpindahan roll gitu Rainbow juga dulu asal-asal Funnya jago banget dulu tuh Waktu descense Dia kan mantan scene juga guys Ngeri sih dulu Haya Fanny Dia player assassin juga dulu Sempat kalau masalah Hyper kemarin Rainbow diempel kemarin Tapi teman satu paketnya Si Sans Koning Gede jalur Nomor 8 Di posisi ke-8 Kita ada Rack Dulunya Rack Merupakan salah satu pemain Yang ada di Love the Esport Namun sekarang Dia sudah berpindah Ke tim lain Yaitu EVOS Atau yang biasa kita kenal Dengan EVOS Rack Di EVOS Dia mengisi roll core Yang mana dia memiliki hero synaptur Yaitu cloud Dengan permainan mincaknya disini Dia dapat mengendong timnya Membawa pulang Rack tuh dari Sang petani Dia selalu melakukan posisinya yang sangat baik Dan selalu dapat membekali banyak heal Tanpa mati Dalam buah Rack tuh dari BTR ke Lufre ke EVOS Tapi Waktu Lufre ke EVOS Beli atau Gratis ya Kontraknya habis ya Aduh Gak tau deh Kalau Lufre ke EVOS Di EVOS Terbilang suksesnya dia M1 MPL Jagos sih dia Dia termasuk orang yang salah Orang yang pertama kali gue Ngajarin gue tank di Mobile Legends guys Rack nih Waktu di BTR Aura Oh gue kira aura Gue lingkung aura Oh RRQ EVOS RRQ EVOS Lufre Akhirnya tumbuh dia Dulunya Ketika Marsha masih Berada di tim Rx Regum Keon Atau RRQ Dia mengisi Role Support Sekaligus tank Namun Dengan Keluarnya Marsha Tim RRQ Kehilangan Sak Kapten RrQ EVOS Dia sempat juara 2 MPL Sama si Joe Dia tuh Waktu jaman si Joe Tank Barbar sih Dia termasuk tank Barbar Mirip-Mirip Donky sih Cuma Barbar-Barnya Lebih gak ngotak Dan Marsha Sudah mengeluarkan Cukup berbahaya Untuk Marcia Marcia Oh ini Masih di Lalu yang Kenap Kita ada Luminar Luminar Kembali lagi Ke panggung Pro scene Setelah selang Beberapa Waktu Untuk Vakum Dengan Mega transfernya Tuh Dari TP Tapi dia Gak tau kontraknya Abis Gak tau Dibeli Gak tau Gue Kurang tau Juga Dia Dari The Prime Ke Evos Terus Bawa M1 Juara M1 Sama MPL Dia Dia Dulu Offliner Gue gak nyangkasih Sekarang Bisa main Support Seja Pemain Sekarang Bisa Bawa Evos Juara Lagi Juara Dunia Dengan Permainan Tank Seorang Luminar Yang Memiliki Hero Sikta Tank Support Lolita Permainan Lolita Luminar Sangat Baik Dan Bisa Balikin Oke Ini Momen Momen M1 Lawan PH Ini PH Bilibi Oh Gak Salah Oke Mana Lagi Nih Nomor 5 Pasuk Nomor 5 Oh Ini Sans Nih Sans 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 Ini Orang Hack Mechanic Ngeri Banget Nih Orang Kalo Main GS Dulu Nih Nih Memiliki Hero Hero Yang Dapat Yang Mainkan Dengan Sangat Baik Salah Satu Hero Yalah Cloud Tidak Hanya Cloud Namun Kimi Dan Hanya Hero Hero Full Dia Banyak Haritnya Juga Serem Banget Kalo 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 Gak Salah Tuh Bayot Dia Ada Ngomong 800 Juta Kalo Kalo Itu Kurang Tau Juga Ya Bayot Pastinya Itu Kan Kata Orang Gak Sita Gak Tau Pastinya Katanya 800 Juta Eh 800 Juta Atau 600 Ya Gak Tau Lupa Gue Juga Guys Katanya Katanya Ngeri Dulu Dia Play Remen Juga Ngeri Juga Memen Nomor Tempat Kita Memang Udil Atau Udil 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 Katanya 300 Juta Dengar Dengar Udil Merupakan Tim Satur Rekat Katanya 300 Juta Dari On Ini Termasuk Yang Big Transfer Banget Udil Dari Ony Ke Alter Ego Padahal Ony Waktunya Pernah Winstreet Alter Ego Alter Ego Berhasil Mengamankan Posisi Kedua Di MPL Season Kenam Kemarin Dengan Hero Signature Udil Yaitu Selena Musuh Yang Asmaranya Udil Termasuk Pembelian Sukses Ini Gue Bilang Alter Igo Naik Banget Permainannya Beda Banget Langsung Semenjak Masuknya Udil Nih Nge 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 Antimage Oh Ini Antimage Yang Kemarin Baru Katanya Antimage Berapa Ya 600 800 Ya Gue Luka Katanya Tapi Ya Guys Gue Gatau Katanya Apakah Foss Akan Jika Lebih Kuat Dari Yang Sebelum Padahal Di Onyx Antimage Dapat Menjuari MPL Season 3 Dengan Rollnya Sebagai Sidelane Dia Memiliki Hero Sinatur Yaitu Tamus Berarti Dia Bermain Tamus Bermain Sebaik Dan Sehebat Tidak Hanya Namus Tapi Dapat Memukaukan Para Penonton Berarti Sisa Siapa Ya Di Onyx Tegu Udah Gak Main Sisa Sasa Sama Siapa Sama Sapa Udil Sama Antimage Udah Pergi Dua Kita Ada LG Atau Yang Oh LG Nih LG Katanya Dengan Berpindah Nih Dari Bawa Acaranya Gila Trending YouTube Perpisah LG Trending YouTube Dapatkan Posisi Pertamanya Pada Next MPL Dengan Cirikas Permainan Kufra LG Yang Baik Dia Dapat Membuat Sebuah Momentum Dimana LG Sangat Terkenal Dengan Penggunaan Hero Kufra Di Land Of Dawn Tidak Hanya Kufra Tapi Permainan Tank Lain Dari LG Dapat Memungkaukan Para Penonton Ketika Menonton MPL Atau Pertandingan Lain Tapi LG Katanya Dengar 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 2M Katanya Ya Katanya Gue Gak Bilang 2M Katanya LG Ini Termasuk Yang Big Transfer Tapi Belum Tahu Sukses Antimake LG Yang Paling Ditunggu Nomor Kesatu Kita Dikit Dikit Anj Anj Aduh Gue udah pake jerseynya Loh Gue udah pake jerseynya Anj Aura Esport Dikit Ya ampun Gue kira Dari BTR Ke Aura Gitu Ah Gitu 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 Dari Bigetron Ke Aura Ini Aura Dikik Aduh Padahal Bigetron Gue gak Dikik Di Aura Yang gue Dikik Aduh Hapin Gaming Hapin Gaming Hapin Gaming Dimana Aura Finn Atau yang Biasa kita Kenal Dengan Tukang Troll Ternyata Mengalami Perpindahan Tim Yang dimana Pada awalnya Dia berada Di Pagung Proses Namun Sekarang Dia sudah Termasuk Salah Satu Dari Pubing Pubing Yang ada Di Land Of Dengan Permainan Yang Biasa Saja Selalu Ngetroll Satu Tim Maka Dikenal Dengan Raja Pro Indonesia Dengan Permainan Biasa Aja Sedih Banyak Enggak Yang Bikin Yang bikin Sudih Teks Teks Aura Terus Gimana Kik Kenapa Sih Gak Bagusan Dikit Di Getron Ke Aura Baru Dikit Gitu Tuh Tidak 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 buat minggu depan. Bye-bye!